Halo, jumpa lagi dengan saya Ian dari Utama Audio. Di depan saya ini sudah terdapat amplifier karaoke dari Nakamichi yang bentuknya slim namun dengan fitur yang cukup lengkap. Apa saja fiturnya yang lengkap itu? Mari kita bahas dalam Tanya Kau Ian. Di depan saya ini sudah terdapat amplifier karaoke Nakamichi NVX 9200. Dengan bentuknya yang ramping ini, amplifier Nakamichi NVX 9200 ini bekerja dengan dua cara, yaitu cara analog dan juga cara digital. Kalau kita lihat dari penampilannya, sangat ramping dan juga memudahkan dalam penempatan amplifier ini, baik itu masuk dalam rak audio seperti meja ini, ataupun juga teman-teman mempunyai rak audio yang memiliki slot pooping, teman-teman bisa menempelkannya pada decked di sebelah sini, maupun di sebelah kiri ini. Jadi secara tampilan sangat-sangat fleksibel untuk penempatannya. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa amplifier ini bekerja dengan cara analog dan digital. Nah, apa itu analog dan digital? Perlu teman-teman ketahui bahwa kebanyakan amplifier karaoke hanya bekerja dengan cara analog, yaitu melalui kanal RCA left and right. Dan pada amplifier karaoke Nakamichi ini, dia bekerja dengan cara analog dan digital, yaitu dengan analog RCA, dan juga dengan digital dengan optical, USB, maupun dengan optical dan Bluetooth. jadi teman-teman enggak perlu khawatir jika perangkatnya teman-teman sudah digital. Bagaimana dengan amplifier ini? Apa butuh alat lain? Sebenarnya tidak perlu, karena dengan alat ini teman-teman hanya mengkoneksikan player atau device yang digital itu langsung ke optical input pada Nakamichi NVX 9200 ini. Dan juga Bluetooth. Bluetooth-nya seperti teman-teman lihat, jika teman-teman melihat bagian menongol bagian ini, ini adalah antena daripada amplifier Nakamichi. Nah, ini jangkauannya bisa sampai 6 meter. Jadi cukup jauh jangkauannya. karena Bluetooth-nya sudah versi 5.0. Untuk spesifikasi dari Nakamichi 9200 ini, power output yang dihasilkan dari Nakamichi ini 200 Watt x 2. Ini powernya cukup besar untuk ukuran amplifier yang slim seperti ini. Kebanyakan untuk ukuran slim seperti ini, ini bekerja dengan 100 x 2. Biasanya 200 x 2 itu jika bekerja pada 6 ohm. Namun pada amplifier ini ada 8 ohm 200 x 2. Jadi cukup besar. Jadi kita tidak perlu khawatir jika menggunakan speaker yang ukuran 8 maupun 10 inch. pasti bisa, karena powernya cukup mumpuni. Dan Terima kasih telah menonton! Selain fitur-fitur tadi yang saya sebutkan, juga terdapat fitur yang sangat menarik dari NVX 9200 ini, yang mana menurut saya jarang dimiliki oleh beberapa kompetitor dari NVX 9200 ini, yang mana kita bisa menyetting equalizer dari NVX 9200 ini melalui laptop. Dan koneksinya pun gampang bisa melalui USB yang ada di depan, kabel USB, atau melalui Wi-Fi karena NVX 9200 ini sudah disertakan dengan koneksi Wi-Fi. Jadi teman-teman bisa menyetting equalizer dengan lebih akurat lagi sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan juga salah satu kelebihan daripada NVX 9200, dia memiliki output subwoofer tersendiri. Jadi jika teman-teman merasa, wah kayaknya bass rendahnya kurang, nah teman-teman bisa menambahkan subwoofer. Dan ini outputnya pun tersendiri, tidak dicampur dengan kebanyakan menggunakan line-out. Namun pada NVX 9200, dia memiliki output subwoofer tersendiri. Jadi bagaimana teman-teman tertarik dengan amplifier Nakamichi NVX 9200 ini? Jika teman-teman tertarik, ataupun teman-teman membutuhkan info lebih lanjut mengenai produk ini, teman-teman bisa menuliskannya pada kolom komentar, ataupun menghubungi kami melalui WhatsApp yang kami sediakan di setiap video-video kami. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Utama Audio. Saya Yan Undur Diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!